Anda kembali di Jurnal Sejam Pemirsa, pihak Kejaksaan Agung melanjutkan proses pemeriksaan terkait korupsi Bansos di Sumatera Utara. Kali ini Wakil Gubernur Sumatera Utara, Tengku Eri Nuradi yang diperiksa Kejagung. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Ratu Nabila dan Juru Kamera, Ali Amran. Ratu Nabila, apakah Wakil Gubernur Sumatera Utara sudah tiba di Kejagung saat ini? Ya Elisa, benar sekali hari ini Gubernur, maksud kami Wakil Gubernur Sumatera Utara yaitu Tengku Eri Nuradi, dijadwalkan diperiksa oleh Kejaksaan Agung dan Eri sendiri, Tengku Eri Nuradi ini sudah datang ke gedung Kejaksaan Agung sejak pukul 9 lewat, sekitar 9 lewat 40 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Ia datang tidak didampingi dengan kuasa hukumnya ataupun tim hukum lainnya, namun ia datang didampingi oleh mantan kepala Biro Hukum dan juga mantan kepala Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara. Dan ia tidak memberikan pernyataan apapun saat datang ke gedung Kejagung ini. Ia langsung masuk ke dalam ruang pemeriksaan di sini, Elisa. Dan memang sampai saat ini Kejagung sendiri belum menetapkan tersangka dalam kasus dan penyaluran dana bantuan sosial ini dan juga saksi-saksi sudah ada beberapa yang diperiksa, saksi-saksi yang diperiksa ini masih ada di jajaran eksekutif Pemprov Sumatera Utara. Elisa. Iya, Ratu Nabila, apakah sudah ada tanggapan dari pihak Kejagung terkait dengan wacana pelimpahan kasus korupsi dana bansos ini ke KPK? Ya, mengenai pelimpahan dana bansos, kasus dana bansos ini ke KPK, memang menurut Tony Spontana, ia mengatakan, kemarin dan hari ini juga ia mengatakan masih sama, bahwa KPK dan Kejagung ini sudah melakukan koordinasi, kemudian keputusannya adalah dana, kasus dana bansos ini akan ditangani oleh Kejagung Agung, sementara KPK akan menangani kasus suap hakim PT UN. Dan rencananya juga Gubernur Gatot Kujonegroho akan diperiksa oleh Kejagung Agung, namun kami belum memiliki informasi kapan waktu Gatot akan dipanggil ke Kejagung Agung. Terima kasih Ratu Nabilah, Ratu Nabilah dan Ali Amran melaporkan langsung dari Kejagung, Jakarta Selatan.